Tiga nomor sebelas Dapat ini Dua belas sebelas Aku berikutnya apa ya Yohanes pembaptis ya Matius pasal tiga sebelas Aku membaptis kamu Dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang Kemudian Daripada aku Lebih berkuasa daripada aku Dan aku tidak layak Melepaskan kasutnya Oke terima kasih Belum Masih ada Bukan itu poinnya pertanyaan saya Yesus itu dibaptis Baptis Yohanes atau baptis sendiri Atau baptis apa Baptis Yohanes Nah baptis Yohanes itu adalah baptis apa Baptis pertobatan Yaudah terima kasih Berarti Yesus bertobat Siapa yang bertobat kalau tidak berdosa Oke mari kita baca lagi Lukas 4 ayat 34 Hai engkau Yesus orang Nazaret Apa urusanmu dengan kami Engkau datang hendak Membinasakan kami Aku tahu siapa Engkau yang kudus dari Allah Bayangkan Tunggu dulu yang tadi itu gimana Belum sepeda Dia kudus Tidak kena ada dosanya Tapi dia dibaptis Tunggu dulu Dia dibaptis Diberi diri Dibaptis Agar membuat teladan Agar manusia Supaya dibaptis Itu dia Mantap ya Berarti Yesus kudus ya Kalau kudus berarti dia tidak berdosa Tidak Yang kudus dari Allah Ada ayatnya Mantap Lukas 4 ayat 34 Kalau begitu Bu Dhani pegang kata-kata Bu Dhani Jangan melenceng dari apa yang sudah dikatakan Yang sudah pasti Tidak berdosa Siap Tahan aku suka ini Ibu buka Lukas pasal 70 Ayat 1 Eh Bentar ya Bentar Apa 1.70 ya Mana ada Mana ada Lukas 70 1.70 1.70 Lukas Lukas Pasal 1 Ayat 70 Nih Oh ada-ada Iya Nyanyian pujian Jakaria Ayat 70 Seperti yang telah difirmankannya Sejak purbakala Oleh mulut nabi-nabinya Yang kudus Berarti para nabi itu semuanya kudus Karena mereka itu kudus Maka bukan hanya Yesus yang tidak berdosa Nabi-nabi Israel juga kudus Kalau nabi-nabi Israel ada karena apa? Mereka itu lahir dari apa? Dari hasil pertumbuhan dulu Dari hasil pertumbuhan orang tuanya atau tidak? Beda kan dengan Yesus? Mana yang lebih kudus? Adam Adam itu Bu Mudarni Adam itu tidak lahir dari hasil persetubuhan Bagi kalian dia berdosa Maka kalau seandainya orang yang berdosa hasil dari persetubuhan Adam harusnya tidak berdosa Jadi kita tidak bisa ambil standar itu Saya mengatakan Lukas Pasal 1.70 Nabi-nabi itu kudus Kenapa Bu Darni Nabi ke Bentar dulu Bu Disitu tertulisnya nabi-nabi kudus atau tidak? Udah lah jawab aja Kudus Ya tidak Kalau kudus artinya berdosa atau tidak? Nabi-nabi banyak berdosa Katanya kudus tidak berdosa Kok sekarang jadi berdosa kayak kudus? Mana yang betul? Tidak kan dengan Yesus Yesus itu kudus Tidak bisa membekah Nah Bisa Beda Beda kan itu Beda kan Yesus Beda kan Dika Tadi kalian bilang Kata Bu Darni tadi Kalau dia kudus itu Tidak berdosa Saya suruh bu Darni pegang kata-katanya Apalagi Ternyata nabi-nabi itu kudus Saya dengar dulu Bentar dulu Saya lagi ngomong Bu Darni Tiba-tiba saya suruh bu Darni pegang kata-katanya Kalau yang kudus itu adalah orang tidak berdosa Maka kalau kalian selewengkan Kemudian ternyata setelah ketahuan di kitab kalian Para nabi-nabi itu semua kudus Inilah kalian memperintirkan kitab suci kalian Tidak sesuai dengan apa yang kalian bilang Dan kedatangan Yesus pun kalian kan sudah tahu Dia berasal dari roh Malaikat sudah mengabarkannya kepada Maria Bukan hasil persetubuhan Maria dan Yusuf Maka ada Yesus kan Itu datangnya dari atas Dia datangnya dari roh Allah Satu lagi pertanyaan saya Apakah Yesus kalau menjalankan hukum Torah Eh kalau tidak menjalankan hukum Torah Dia berdosa Ya Tidak menjalankan hukum Torah Dia berdosa Oke Kenapa dia tidak menghakimi perempuan yang berjina Bukankah hukum Torah memerintahkan perempuan Kalau berjina dirajam Kenapa dia tidak Belum saatnya Berarti Yesus tidak menjalankan hukum Torah Maka dia berdosa Makanya dia dibaptis oleh Yohanes Pertahuatan Umi Ripa Pada saat itu Belum dijalankan hari penghakiman Masih ada kasih Udah Jadi kalau waktu nanti penghakiman Di situ tidak ada kasihnya lagi Udah Yang menolak Yesus Yang melakukan Yang melanggar perintahnya Sudah jelas-jelas dicamputkan bersama dengan Iblis Dan Nabi Palsu Dan pasukan-pasukannya Nah itu dia Kalau memang tidak ada Silahkan makhluk ini Mungkin yang dimaksud Si Naga ini Tadi ya Kalau tidak salah Di rumahnya Bang Dalbo Sebelum Jumatan Betul tidak Ini Si Naga Pokoknya Pokoknya sering lah Kudengar itu Terus Yang Diko ayatnya Tahu abang ya Dari Markus 13 Kalau tidak salah Itu pun tentang Perumpamaan anak yang hilang Dan itu Itu ucapan si anak yang hilang Kepada bapaknya Bukan kepada Ya 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 Saya jelasan Begitu loh Itu udah Betul-betul Tunggu lho Iya Itu betul-betul Asumsi yang sangat-sangat Berbahaya itu Sebenarnya itu Apalagi di live Masa tanya Ayatnya dicokok dari situ Bilangnya Yesus yang berdosa Kepadalah itu Sudah Saya ketengarnya Sudah enggak enak Sebenarnya itu Iya Menjelaskan Bang Albi Sebelum Alayubi Sebentar ke Bang Alayubi Mohon maaf ya sinaga Dalam perspektif Islam Para nabi itu Dikatakan Maksum Terjaga dari Perbuatan maksiat Mohon maaf ya Kalau kamu tuduh Kami mengatakan Yesus yang adalah nabi Bagi kami itu berdosa Kamu salah Secara doktrin Islam Justru kami mengatakan Para nabi itu Maksum Terjaga Kudus Sama seperti Lukas pasal 1.70 tadi Tapi kalau kamu lihat Di dalam kitabmu Kamu mengatakan Bahwa Yesus tidak berdosa Itu juga kesalahan fatal Atas apa yang tertulis Di kitabmu Ini Coba kamu baca Di dalam kitabmu sendiri Bahwa Yesus sendiri Bahkan dijadikan berdosa Itu kalian yang mempercayai Dia dijadikan berdosa Karena yang mati Yang mati itu Adalah orang yang berdosa Dan kalian percaya Yesus mati Artinya kalian mengimali Bahwa dia berdosa Lalu kalian jawab Kan dosa kita yang dia tanggung Nah Itu pun sudah melanggar Pernyataan bahwa Yesus tidak berdosa Dengan Yesus dijadikan berdosa Maka dia telah berdosa Oke Jadi kalian yang sebenarnya menghina Yesus Lalu kamu bilang kami menghina Yesus Disitu tertulis bahwa Yesus itu dijadikan berdosa Makanya dia mati di tiang salib Jadi jangan tuduh-tuduh kami umat Islam Dengar ya Tunggu Itu sinaga Itu sinaga Dengar ya Apa kerjaan Entah saya kasihkan dulu Dari nya sinaga dulu Bu Dhani Bu Dhani Ini pasti hadapanku ada ayat Tunggu itu sinaga Johanes 1 ayat 29 Pada esokan harinya Johanes melihat Yesus datang kepadanya Dan dia berkata Lihatlah Anak lomba Allah yang menghapus dosa dunia Itu Tuhan itu ya Tuhan itu Lukas 5 ayat 20 Ketika Yesus melihat iman mereka Kalian bilang kami menghina Mari saudara Dosamu sudah diampuni Siapa Yesus berani menghampuni dosa Aku tanya kau dulu Ripa Ada murid Yesus Kata Yesus Kalau kalian menghampuni dosa orang lain Dosa orang lain terhapus Murid itu tidak bisa menghampuni dosa Itu bukan diampuni Itu saling memaafkan Maksudnya kalau sesama manusia Mana Yesus yang bisa menghampuni dosa Dengarkan ini Amat manusia kuasa menghampuni dosa Lukas 5 ayat 24 Bu Dhani juga anak manusia Emangnya Yesus Anak manusia Ini bukan aku Anak manusia ini Yesus Jadi Bu Dhani bukan anak manusia Beda dengan Yesus Yesus itu adalah Tuhan Dia saja yang berkuasa menghampuni dosa Bukan Tuhan Tapi di situ anak manusia Bu Dhani Di situ anak manusia Maka yang kami menyembah dia Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya Ini telah dijadikan berdosa Kalian yang mengimani dia Dijadikan berdosa Kok kami yang kalian tuduh menghina Yesus Bahkan di dalam Galatia Pasal 3 ayat 13 Dia dijadikan terkutuk Mati di tiang salib Kok kami yang dituduh menghina Yesus Iman kami mengatakan Nabi Isa itu tidak pernah terkutuk Tidak pernah berleksa Opong Ngelepon Opong Ya jadi jangan tuduh kami umat Islam Tidak pernah kami umat Islam menghina Yesus Nah menghina Yesus Itu dari langsung terdengar di telingaku itu Saya jelaskan Saya jelaskan Mungkin ini Mungkin ini yang dimaksud Yang dimaksud oleh Si Si naga Upah dosa adalah maut Betul? Ya Nah Yesus Mati enggak? Iya Yesus kan mati Itu manusia Berarti Yesus Berarti Yesus Berarti Yesus Berdosa Ya Yesus kan Berdosa Sebelum Yesus lahir pun Upah dosa adalah maut Kalian meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib Berarti Yesus Berdosa Sementara Henok dan Elia Diangkat ke sorga Tanpa proses kematian Berarti Henok dan Elia Tidak ber Aku tanya kalian dulu Kalau suci itu apa? Berdosanya suci Aku tanya kalian dulu Kalau suci itu Enggak Nanti Bukan bukan Jangan dipaksakan Tunggu aku mau jawab Mau tanya kalian Kalau suci itu berdosa atau enggak Apa dosa Yesus yang pernah dia lakukan? Dia sudah dikatakan suci Dia dikatakan kudus Beda Bahkan nabi-nabi dikatakan kudus Sementara Daud mengintip bahasa hebah mandi Tapi masih dikatakan kudus Itu di Lukas 1.70 Kalau Yesus tidak kudus Mana bisa dia mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa hanya Tuhan Mudahnya Dosa aku mengampuni budahnya Ya enggak Oke masih mantap Julius Julius Aku teman satu aja Tadi ya Kata Julius Dosamu kuampuni Itu si Julius mengampuni dosa Carikan dalam kitab Anda Yesus berkata Anakku dosamu aku ampuni Kalau dosamu diampuni Nabi kami juga bilang Dosa kalian diampuni Artinya Tuhan yang mengampuni Karena waktu sahabat Sahabatnya Nabi kami Lari dari medan perang Maka Allah marah kepada beliau Waktu itu selama Kemudian Wahyu turun Mengatakan bahwa Orang yang kabur dari medan perang Itu dosanya diampuni Maka Nabi kami datang Dua hai sahabatku Dosamu telah diampuni Nah tunjukkan kepada saya Narasi bahwa Yesus berkata Anakku Dosamu telah aku ampuni Tunjukkan dalilnya Lukas 5 ayat 20 Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara Dosamu sudah diampuni Apakah itu bukan Dosa Saya juga bisa diampuni Kata Yesus Dosamu telah aku ampuni Mana dalilnya Katanya kan dia yang mengampuni dosa Mana dalil bahwa Yesus berkata Dosamu aku ampuni Kalau dosa diampuni sama Seperti murid-murid Yesus Kalau kalian mengampuni dosa orang Atau begini Atau begini Dimana ada Nabi Muhammad Berkata seperti ini Pada keesokan harinya Melenceng 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 Melihat dia Sejak datang Tepadanya Dan dia berkata Lihatlah Anak dompa Allah Yang menghapus dosa dunia Coba Melenceng Maksudnya melenceng Oke 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 Saya kata Yang ada di jalanan Karena ketika kami mengasingkan Duri yang ada di jalanan Dosa kami terhapus Sama seperti itu Bahkan Yesus hanya setara Dengan batu hajar aswat Ketika kami pegang batu hajar aswat Dosa kami diampuni Karena perbuatan kami itu Artinya apa Kalau ibu berkata Nabi kami Justru jauh lebih tinggi Nabi kami Dibanding Tuhan ibu Karena Tuhannya ibu Sebanding dengan batu hajar aswat Dan duri yang ada di jalanan Yang bisa menjadi asbab Dosa kami terhapus Udah ya Dimana Dimana kau bisa Membedakan batu hajar aswat Dengan Yesus Sedangkan batu bisa Dihancurkan Dan dicampakkan ke laut Sementara Yesus kami Sekarang berada di surga Yesus disuruhkan sekarang Yesus disuruhkan sekarang Yesus disuruhkan Yesus disuruhkan Batu mu dimakuskan Batu mu dimakuskan Batu mu dimakuskan Jangan marah Dibakuskan Yesus kami sekarang Kepuasa disuruhkan Matius 28 Ayat 18 Siapa yang lihat Kau Gila kau Kau berlakan batu hajar aswat Dengan Yesus Teriak lah Jangan Teriak Kau itu Ton Kau Sama Batu Dengan Yesus Ibu yang bertanya tadi sama saya rapido eh loh tadi tadi yang bertanya itu kalian lebih terkuasain itu dengar eh eh batu asinting kau miripa udah sinting kau simpeng jangan-jangan bahas batu dengar dengar baik-baik jantian dengan batu aswak ya tanya itu penjuruh itu menghinakan dia bantu penjuru kalau batu dihina masih mending karena dia benda batu bisa dicampurkan ke laut sana tenggelam ke dalam dasar paling apa itu di bawah serius coba ambil batu hajarak itu campurkan ke laut pasti tenggelam Yesus sekarang Yesus sekarang di surga enggak karena Yesus tuh dia apa yang lihat Yesus di surga ya Allah mati 28-18 Yesus berkuasa batu-batu menempahkan ke laut tenggelam di laut itu tuliskan aku tuliskan ayat batu hajar aswak sudah duduk di surga Ibu terima enggak mana ada ayatnya coba aku buat aku buat nanti sore aku buat nanti malam itu Alkitab itu udah disahkan pemerintah dunia siapa mensahkan itu kau siapa kau siapa siapa baru lahir semalam kau umur wajib 33 loh siapa lahir jauh jadi usahlah kalau duluan agama Hindu lah aja sama dengan katolik masa aku samakan batu hajar aswak dengan Yesus udah gila-gila kan ibu yang tanya tadi mana yang bisa menghapus dosa aku aku jawab kami percaya bawa batu hajar aswak bisa menghapus dosa aku berarti kau menungguhkan batu hajar aswak kami memang menghapus dosa aku berarti kau menungguhkan batu hajar aswak kami memang menungguhkan Yesus buktinya kalian percaya batu hajar aswak bisa mengampuni dosa aku kami memang betul Yesus Tuhan nah itu aku bicar kau Mi yaudah oke buka Yesaya pasal 6 sekarang juga baca kau kuat baca baik-baik Yesaya saya pasal 6 nomor 6 baca baik-baik nanti aku mengertikannya ya jangan kalian mengertikan aku yang punya Alkitab ya baca aku nggak pernah aku bisa mengertikan selama ini aku cuman baca aja ibu kenapa jadi terguncang Bu dan ini ya eh aduh kecil kali aku betul guncang sama orang susah nih kalau menyebabkan saya baca dari tadi silakan dibaca nyimpulkan gitu baca aja udah udah saya bilang itu menjanjikan 100 kali lipat itu tertulis di kitabmu Yesaya pasal 6 ayat 6 bacakan Hai yang tadi yang menjanjikan seratus kan udah lewat jangan jangan diulang-ulang lagi ya jangan diulang lagi si naga bolak-balik seperti kita jangan lupa koin kasih Budarni koin kasih Budarni koin guys itu lumayan juga dah banyak koin kuni makasih ya Budarni kasih Budarni guys kasih Budarni guys udah ya Yesaya 6 ayat 6 kan tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sapit dari atas mesbah udah ada apa lagi jelas sampai tujuhnya tujuh ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihatlah ia telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni terus dor ternyata bara bisa menghapus menghapus dosa berarti itu ibu Tuhan kan adakah bara ini dicatat sebagai Hakim yang adil kelak ku tanya kau dulu maka ini harus bisa kita tuhankan kau lari ke Hakim katanya tadi Tuhan itu yang adil Tuhan itu harus bisa menghapus dosa Tuhan itu adalah yang berkata mengumpulkan segala bangsa apakah bara ini ada ayatnya seperti itu tujuh aku kejar kamu kalau begitu kamu iya baik ayatnya Oke berarti berarti ibarat itu tidak dituhankan ya Enggak lah mana-mana satu kalau kami menunggu Tuhan kalau Yesus dituhankan saya nampil dia sekarang disuruh berkuasa Bu Dhani Bu Dhani dengar dulu kan Bu Dhani bilang kalau dia menghapus dosa maka dia dituhankan betul kata Bu Dhani begitu tadi iya iya nah kami kan tidak pernah mengatakan menyembah kepada batu hajar aswat tapi batu hajar aswat bisa menjadi asbab terampuni dosa Bu Dhani bilang kami menyembah batu hajar aswat karena batu hajar aswat bisa menghapus dosa ternyata bara bisa menghapus dosa kenapa ibu tidak meletakkan standar yang sama ketika ibu tuduh kami menuhankan batu hajar aswat tak karena bara juga bisa menghapus dosa kami tidak mengatakan bara itu kalian tuhankan tapi ibu yang mengatakan kami menuhankan batu hajar aswat karena bisa menghapus dosa sementara bara di kitab ibu di Yesaya itu bisa menghapus dosa kenapa tidak dituhankan udah ya aku jangan dipotong ya Nah sekarang kenapa kami menuhankan Yesus dia bisa menghapus dosa dia hakim yang adil dia akan mempunyai mengumpulkan segala bangsa dia mempunyai tahta pengadilan udah Nah sekarang aku mau tanya bara dan batu hajar aswat adakah disatak seperti Yesus ku itu oke kalau ada yang kalau ada yang bisa jadi hakim ibu mau lagi menyembah dia aku jangan aku mau cat mau ngejar batumu dengan baramu nah itu sekarang siapa yang mengatakan kami menyembah bara saya bertanya kalau ibu enggak tadi kan kau bilang tadi kan kau bilang bara itu ada di Alkitab saat kami kalau tersentuh bibirnya mengampuni dosa ya kan Oke saya Oke sanggak bara itu mengampuni dosa ada dicatat nah baru kok gini tuh dulu tapi kan kau bilang tapi kau Tuhan kan kan kau bilang sekarang aku udah 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 gini tadi 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 di luar pertama ya bentar bentar saya ini tidak pernah mengatakan saya menyembah batu hajar aswat ibu menyembah bara ibu yang menuduh kami menuhankan batu hajar aswat karena batu hajar aswat bisa mengampuni dosa tolong ada aku bilang menuhankan kalian kan yang kau tanya dari Pak berarti Bang Ayubi Bukan kan dibilang Uni Ripa tadi berarti barapun kau Tuhan kan lah kan kau bilang karena ibu yang bilang bahwa kalau saya berarti bisa kau berarti kalian makanya kalian menuhankan batu hajar aswat karena bisa mengampuni dosa kata ibu iya 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 itu kalau akan ibu yang bilang gitu berarti kalau ada yang mengampuni dosa apakah itu dituhankan Bu Darni nah kalau yang menjadi Tuhan itu adalah yang mengampuni dosa satu ya kriteria Yesus sebagai Hakim yang adil ya kriteria Yesus dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya dan para malaikat bersama dia akan turun kelak dari surga si barah dengan si batu hajar aswat adakah kayak gitu dicatat ibu Darni dengar dulu baik-baik ibu Darni ini sudah lari ibu yang bilang kalau kami menuhankan batu hajar aswat kami memang menuhankan Yesus ibu saya sudah membahas Yesus dengar baik-baik ya tadi ibu maju satu-satu nanti ya tadi ibu mengatakan bahwa yang menghapuskan dosa itu adalah Tuhan ibu yang bilang betul atau tidak iya pastilah barah tadi mengampuni dosa tidak barah mengampuni dosa iya kenapa tadi tidak ibu jadi Tuhan karena ibu yang bilang yang mengampuni dosa tidak Tuhan kan sudah aku bilang sama kau apakah barah itu ada dicatat sebagai Hakim yang adil dan mempunyai tahta pengadilan kelak disurut kalau begitu ibu maaf bahwa ibu salah bicara tidak semua yang mengampuni dosa adalah Tuhan tidak ada aku yang salah oh enggak kalau ibu mengatakan yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan karena si barah belum cukup kriterianya sebagai Tuhan udah dia mengampuni dosa tidak dia mengampuni dosa hanya itu aja belum cukup katanya tadi tidak mengampuni dosa dia harus dicatat berarti ajar aswat juga bukan Tuhan si barah si batu barah harus dicatat sebagai Hakim yang adil nah gitu iya berarti ibu sepakat dong kalau batu hajar aswat juga bukan Tuhan iya kalau kalian enggak bilang Tuhan kalian itu ya enggak Tuhan ini berdasarkan ini berdasarkan definiti ibu Darni ibu Darni mengatakan barah bisa mengapus dosa tidak Tuhan bahwa kami menyembah batu karena ibu sudah tahu ternyata batu hajar aswat dengan barah karena Tuhan tapi setahuku umiripah kalau engkau membungkuk dan bersujud itu namanya ngapain kalau membungkuk dan bersujud itu ngapain tunjukkan kepada saya kami diperintahkan bersujud kepada batu hajar aswat saya tunjukkan waktu kalian disana arah kemana dia apakah itu arah-arah ke Israel enggak kayak gini Bu Darni saya izin ya aku karena enggak pandai aku membuat layar jangan-jangan kalian tekan-tekan lah saya izin lagian kalau aku buat nanti kan enggak enak iya bisa rekumen layar saya ikut Allah udah kotusnya kalau gak diam talep perpakai Bebel nih Bu Darni ini nanti ya aku kutembak kau dari sini pakai bom hahaha sorry sorry saya bercanda ya Bu Darni iya 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 oke lanjut begini begini Bu Darni kan tuduhan eh teman-teman Kristen ya oknum-oknum loh ya oknum-oknum Kristen yang lain menuduh bahwa umat Islam itu menyembah batu gitu kan betul enggak Bu Darni aku dengar semuanya dan kuliah juga gambarnya iya memang seperti itu nah ada enggak dalilnya atau peristahnya di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah batu itu ada tidak ya karena kan aku enggak enggak ranaku untuk menggurgari kata bataknya bilang menggurgari Al-Quran kalian baik dan hadis kalian baik baik itu enggak ada perintah dalil-dalil perintah untuk menyembah batu itu enggak ada artinya umat Islam itu tidak menyembah batu nah pertanyaan saya kepada Bu Darni nih Bu Darni kan menyembah Yesus iya pastilah baik sekarang ada ayat yang berbunyi begini Bu Darni Yesus adalah batu berarti Bu Darni menyembah batu sudah 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 aku jawab sudah batu sebentar kulihat dulu catatan luar angkas aku ini oke ditunggu batu iya Yesus adalah batu batu-batu nubuatan menghapus Tuhan oke tenang saja berkelamin kudus umat Islam tidak menyembah batu karena tidak terima kasih Bu Darni terima kasih Bu Darni sudah mempercayai kami tidak menyembah batu jangan diulangi ya tuduhan ini nanti Bu Darni ya karena Bu Darni sudah paham kalau aku masih percaya itu nih kalau aku ya kalau aku tidak peduli kau kau tidak ada perintahnya kok masih percaya gimana sih kau oh kalau aku tunggu tunggu enggak kalau ini teman-teman kami tidak peduli ini dan dapat aku lihat lu ada ayaknya betul itu mana dalilnya kau tunjukkan kalau gak aku bisa pakai ini dulu pindah bentar 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 berjahos sebentar dulu gunung batu bentar berjahos berjahos orang ini mengatakan bahwa ada dalil kami menyembah batu ajar aswat kau tunjukkan dalilnya kalau gak kau fitnah tunggu ini ku jawab dulu Yesus gunung batu ku ini ya Allah adalah gunung batu suatu istilah di layar budak ini iya tunggu dulu Yesus adalah batu yang dibuang dengar ini Allah adalah gunung batu suatu istilah yang sering disebutkan dalam Alkitab yang memiliki makna bahwa Allah adalah benteng pertahanan tempat perlindungan paling aman dan tempat berdiri kokoh jadi batu penjuru itu itu artinya tempat perlindungan paling aman tempat berdiri yang kokoh itu artinya bagi penjuru jauh 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 shit jauh 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 150 channel jangan macam-macam kau live kami ini satu channel YouTube euni dan pada perangkat pindah-pindah bahaya kita kembali ini untuk undang-undang berita minta dalil mana dari kalau kami mengatma mati perintahkan menyembah batu ajara swat nanti ku tarik dulu ya padalah beliau cari sampai kembali kompilannya dari sampai kiamat kurang dua hari enggak kemarin memang aku lihat makanya aku enggak berani ngomong loh kalau enggak lihat ada yang ini 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 kamu dengerin sinaga ini yang kamu tanyakan tadi kan Kristus telah menembus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita ingat Yesus menjadi kutuk artinya orang eh artinya Yesus Yesus adalah orang terkutuk karena sudah menjadi dari mana kau bilang Yesus terkutuk Citu-citu menghubung dosa mana-mana Taurat dengan baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik ayat berapa itu galatia berapa 3-3 masalah 13 galatia 3 ayat 13 masalah 13 apa-apa masalah ini kan masalah itu ditulis itu Kristus menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi baca dari awal baca dari awal jangan dipotong-potong baca dari awal yuk baca Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk menjadi kutuk karena kita terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib artinya Yesus yang awalnya suci yang awalnya tidak berdosa oleh Paulus dijadikan menjadi terkutuk iya tapi dosa itu yang terkutuk bukan Yesusnya loh sampai disini setuju? ada pengertiannya kalau kami orang Kristen itu semua mengimani bahwasanya dosa itu yang terkutuk bukan Yesus ada dajah kalian? ada dajah salah perbuatan dosa dari mana coba? baca ini tadi Yesus telah menjadi kutuk ya Yesus telah menjadi terkutuk dan baca ini Matius 25 nomor 41 terjemahan baru dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya disini orang yang terkutuk masuk neraka baca baca kau si naga baca iya dari mana nyambung ke situ ayat itu ya nyambung lah Yesus kan sudah terkutuk bang kalau di apa katial kitab apalagi nggak bisa bang compok satu-satu ayat jangan copot satu-satu jangan copot satu-satu jangan copot satu-satu dari sana sampai ke bawah satu-satu judul lengkapnya semua disitu bukan hehehe di ayat satu lagian lagian itu lagian itu dari mana intinya kalau intinya berdasarkan lagian dari mana dasarnya Yesus itu dimasukkan ke neraka sementara dia Hakim yang adil saya pikir dulu saya tidak menyebutkan Yesus masuk neraka saya tidak menyebutkan Yesus masuk neraka tapi berdasarkan ayat ini orang yang sama aja saya jangan memframing bang saya tidak memframing saya tidak memframing ini saya baca lagi dari awal dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah dirinya enyahlah daripadaku hai kamu orang-orang yang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal api yang kekal api yang kekal itu apa apa neraka neraka tunggu tunggu dulu orang yang terkutuk ya orang yang terkutuk 2 Korintus tengok dulu 2 Korintus 5 ayat 10 sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus jadi kau semua semua kita-kita ini harus menghadap tahta pengadilan Yesus Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik atau yang jahat ke tahta pengadilan Kristus bukan ke tahta pengadilan Allah ke tahta pengadilan Muhammad ke tahta pengadilan Abraham bukan ke tahta pengadilan Kristus Yesus Kristus yang punya tahta pengadilan aduh dia tahu apa bukak bukak pikiran itu sedikit loh aduh luar biasa kalian ini terdikilah bang itu yang kamu aduh itu terus pemikirannya kapan pintarnya bang lho coba 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 kita kita runut dari awal kita runut dari awal kata Paulus terkutuklah orang yang mati di kayu salib betul 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 enggak ah merajo sekarang sekarang kemananya mau kau arahkan Yesus nanti dimasukkan ke neraka gitu sudah saya tak ngomong gitu Betul 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 enggak Memang ayat itu memang gitu tetapi kau harus tahu arahnya kemana semua fahb mereka matanya dengerin dulu itu saya belum selesai Kata Paulus terkutuplah orang yang mati di kayu salib Betul begitu kan betul Nah sekarang pertanyaan saya Apakah betul Yesus mati di kayu salib? Iya memang mati di kayu salib Yesus Berarti Yesus adalah orang yang terkutuk Yang terkutuk? Kau bilang gitu? Nah itu disitu baling-balingnya kalian Saya tak baling-baling ini berdasarkan ayat lulus Kenapa nanti aku kerja ini to? Ah kabur Kenapa nanti aku jelaskan 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 ini Kemauannya itu Ini ada Dan masuk neraka itulah kemauan dia ini Ini ada Bang Henjo Bang Henjo Gimana itu? Bang Henjo jelaskan dulu sama dia lagi Bang Henjo Ini udah aku bilang tadi disini di 2 Korintus Yesus yang punya tahta pengadilan Semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus Kalau mereka asumsinya Memikirkan bahwasannya Yesus itu dimasukkan ke neraka Karena terkutuk Saya gak ngomong gitu loh Jadi Ayo udah jujur aja lah Supaya jangan Dembelok-belok Bukan saya yang ngomong seperti itu Tapi Paulus yang ngomong Bukan saya Kalau saya cuma membacakan apa yang ditulis oleh Paulus Udah dijelaskan tadi Itu gak menerima Kayak mana mau dibuat lagi Coba Masa sekali lagi Masa bolak-balik Kita pelan-pelan Lu gimana sih? Ibu Darni Yesus mati di kayu salib apa tidak? Ya semua dunia tahu Iya Yesus mati di kayu salib Itu adalah iman nyamuk dan bidan Adalah juga merupakan fondasi iman daripada kekristenan Betul? Betul Yesus mati di kayu salib Paulus berkata Terkutuklah orang yang mati di kayu salib Betul apa tidak? Iya Paulus bilang Berarti Yesus adalah orang yang Menjadi kutuk karena dosa kita Menjadi kutuk karena dosa kita Nah itu dia Terus kenapa? Yesus terkutuk karena Menebus dosa-dosanya Hanzo Yang awalnya Yesus tidak berdosa Lalu kemudian berdosa Yang awalnya Yesus tidak terkutuk Lalu kemudian terkutuk Gara-gara Hanzo dan Paulus Terus kenapa? Masalahmu dimana? Nah Kata Paulus Eh bukan Kata Paulus berapa tadi ya Julia? Nanti aku tanya balik ya kamu ya Jadi gimana? Gimana Jules sama Bang Ala Ayubi Si Sinaga sudah tunjukkan ayat belum? Bahwa Kita diperintahkan menyembah batu hajar aswat Mana ayatnya? Mana-mana ayatnya? Ditunggu sampai kiamat kurang dua hari Sabar ya Unia Aku cari dulu ya Ya gini ya Sinaga Kami umat Islam tidak pernah mengada-adakan Kami membacakan yang tertulis Andainya saya Julius dan Bang Ala Ayubi Mengada-adakan yang tidak ada di kitab kalian Bukan konsekuensi logis yang kami sampaikan Kalian boleh laporkan kami ke kantor polisi Itu hak kalian Tapi ketika kalian Diam Hanzo diam Ketika kalian menyebutkan sesuatu yang tidak ada dasarnya Maka ini masuk karena penisaan agama 115 channel yang melifekan Hati-hati Kau tunjuk Apa-apa-apa Kau anjo Mampus Mampus Kau anjo Hanya itu anjo Mampus Kau anjo Bukan itu yang dibacakan Dibacakan Umiripa ya Yang dibacakan Umiripa Mampus Kau anjo Mampus Kau anjo Kalau aku Kalau aku Setauku gak ada Setara istri 100 kali liat Berarti King James Version itu Tidak Tidak Berarti salah King James Version ya King James Version salah ya Oke mari kita cross check Nih Kayak gini kalau diskusi itu Pakai data Mari kita tunjukkan Tektus Reseptusnya Kalian itu kitab kalian bahasa Yunani Kok malu kalian menggunakan bahasa aslinya Di terjemahan baru dihilangkan kata istri Tapi di tektus reseptusnya kata gunaika itu ada Cuma istri adanya perbedaannya disitu Lah Sekarang kita tanya sama mu 100 istri di surga Oke Tidak ada ya Kalau begitu Dimana Yesus janjikan Apa yang Akan diberikan itu Untuk kapan Untuk dunia Atau untuk surga Aku tanya sama mu Jawab Jawab Iya Untuk kena ini Gini gini Bentar 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 Kita kembali lagi Ini gara-gara si Si naga ini Kau baca Ini Bebek Dan setiap orang yang kena nama Kau baca Dan rumahnya saudaranya Laki-laki Atau saudara Ini untuk si naga Dia masih menuduh saya Bapak atau anaknya Atau ladangnya Akan menerima kembali 100 kali lipat Apa yang 100 kali lipat ini si naga Aku tanya sama mu Iya bukan 100 istri kan Aku tanya 100 apa Kalau kita meninggalkan anak-anak kita Ya apa aja Apa aja yang 100 itu Istri kita Apa aja Dapat apa Kalau gitu ketika kau tinggalkan istrimu Kok dapat 100 Yang kita minta akan dikasih oleh tuangan Dapat berapa Berapa kali lipat Mana disitu kebaikan Mana disitu kebaikan Kiasan kan Tolong tunjukkan kemana Oke Ini kiasan Oke Oke Ini kiasan Oh ini kiasan berarti Oke Lagi-lagi enggak mungkin 100 istri Tunggu dulu Kalau 100 istri Banyak kali Tunggu banyak kali lembir nanti di surga Banyak kali lembir Di surga mu Di surga mu budami Itu pas sundal itu ada Bentar dulu Tadi kalian bilang Itu kan Bentar dulu Itu orang Tidak Berita Berita Kalian bilang Tadi Tadi Itu adalah Kiasan Mau ngomong Eh 100 100 kali 1 juta 100 kali Ini ayat Kiasan atau bukan Aku dan bapak satu Iya Saya tanya Ini kiasan 100 100 kali 1 juta Berarti banyak kali lendir Menumpuk Siapa Maksikan lendir itu Di surga Anda Itu ada lendir Karena bukan Yang bikin lendir Ini yang bikin lendir Ini yang bikin lendir itu Aku gak mau tuh Serah istri Aku pun enggak lah Nggak dapat kok Memang dikasih Yesus Nggak ada Kami Nggak ada Menjanjikan Ini yang bikin lendir Berlendir Ini yang lendir ini yang bikin surga kalian Berlendir itu ini Ini surga kalian penuh lendir Kok kalian Seluruh kami Itu Baca Kalian dulu Baca Baca 100 kali 1 juta Siapakah diantara kedua orang Itu yang melakukan kehendak ayahnya Jawab mereka yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pemungut-pemungut cukai Dan perempuan-perempuan sundal Akan mendahului Kamu masuk surga Inilah yang cukup Lendir Lendir Aduh ya mang Sesat kau meripak Lendir semua itu Lendir semua isinya itu Ini setaknya ini Bahasanya ini Gak paham Kali ya Ketika mengatakan Surga kami penuh lendir Kurang ajar Kalian Kalian benar Ketika kalian tuduh Surga kami penuh lendir Kalian bilang Kalian benar Ketika saya tunjukkan Dengan surga kalian Ada pesundal yang penuh Dengan lendir Kalian bilang Sambil menyatakan Betapa kurang ajar Kalian hipokrit banget Kalian ya Kenapa dikatakan Itu yang duluan Coba tunjukkan dalilnya Dalam Al-Quran saya Ada lendir dalam surga saya Coba tunjukkan dalilnya Fitnah kalian dari tadi Saya tunjukkan di kitab kalian Ada pesundal dalam Surga kalian Itu tertulis Saya tunjukkan Seratus kali istri Itu tertulis Tunjukkan kepada saya Ada lendir di surga saya Kau tunjukkan itu Jangan kalian memfitnah Pandai Tapi giliran dibalik Kalian mencret Tunjukkan sama saya Bahwa di surga Islam ada lendir Tunjukkan Itu kan Gak ada lendir Tapi ada 72 bidadari Kau tunjukkan di Al-Quran 72 bidadari Kalau gak kau Tukang fitnah Dua-dua kali kau memfitnah Tadi kau bilang Kami diperintahkan Menyembah hajar aswad Sekarang kau bilang Di Al-Quran ada 72 Bidadari Kau tunjukkan ayatnya Sekarang juga Kalau gak kau Masuk ke dalam Sebutkan Ustaz siapa Dan mana dalilnya Kesibukan lelaki-laki Di surga adalah Apa dalilnya Tunjukkan di Al-Quran 72 Sudah jelas Aku kan mendengarkan Ustaz itu yang berbicara Oke Kalau seandainya Ada pendeta Hendritan Mengatakan Bahwa Aku pun Pendeta Hendritan Mengatakan Bahwa Burung Yesus adalah Aksesoris Kutanya Mentah-mentah Memang hipokrit Kalian ini Dari tadi ya Pilihan dikuti Baik-baik Kalian tidak terima Kami tunjukkan dalil Dari tadi Ada kalian tunjukkan Dalil Al-Quran kami Tetap terkait Apa yang kita tunjukkan Kepada kami Saya dari tadi Penuh dengan dalil Saya tunjukkan yang tertulis Saya bacakan yang tertulis Mana kau Sinaga Dari tadi Tunjukkan sama ku Dalil yang dua kali Keputu 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 Kurang aja Dari tadi Mempitnah Sudah dibaca Tadi Sudah dibaca Matarong Gak ada 100 istri Disitu Bahas-bahas lagi Kalau tunjukkan lagi Kau tunjukkan lagi ya Oke Oke Kau baca Kau baca Kau katanya bisa bahasa Inggris Kau bisa bahasa Inggris kan Oke Oke Mantap Kalau seandainya ada 100 kali lipat Nanti kau Kau harus mengaku Kalau kau telah memfitnah Agama Islam Ya Kau sekali lipat Tapi istri Ya Kau baca ini ya Mantap Haca ini Kau baca ini Kuat-kuat Kuat-kuat kau baca Mana ini Jules Besarkan aku Jules Dari tadi Kita biarkan mereka Berasumsi Baik-baik Baik-baik Kami dari tadi Melayani kalian Diskusi Fitnah kalian Kami biarkan Diliran kami Tunjukkan dalil Kalian Mencret Kau baca itu Baca Eh Tadi kuduku baca itu Kau baca Kau baca Kau baca Kau baca Kau baca Kau baca Ya bacalah P Bodat Memang giliran Kau disuruh baca Kau baca Tadi kau pitnah kami Uniripa Kalau kata Ustaz Sugi Siapa yang bawa dalil Dia yang baca Yang menuduhkan kalian Yang menuduh Yang menunjukkan Kau baca Dari tadi Kau dia Apapula Sina gak bilang Kalau dia bisa Bahasa Inggris Dan Baca Kau lagi Baca Yang dikit Cuma 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 Ceritakan Kau Wife Iya Or Wife Or Wife Or Children Kenapa Kau malu Baca Ayat Ini Kenapa Kau malu Baca Malu Kau Enggak Enggak Malu Baca Terjemahkan Kebah Indonesia Or Brother Or Sister Or Father Mother Or Or Children Or Lans Or My name Steak Seller Receive 100 100 Fold And Self Interest Ever Life Terjemahkan Kebah Indonesia Jangan Kau Terjemahkan Kebahasa Indonesia Kau Terjemahkan Kebahasa Indonesia Pandai Kau Kan Iya Tunggu Aku Terjemahkan Terjemahkan Samanya Seperti Yang Data Yang Kau Terjemahkan Kebahasa Indonesia Dan 100 Kali Lipat Iya 100 Kali Lipat Katanya Tapi 100 Kali Lipat Mengapain Sinaga Kali 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 Dengar 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 Saya Dari Tadi Mendengarkan Sinaga Satu 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 Kau Mempitnah Mengatakan Kami Diperintahkan Menyembah Batu Ajar Aswat Pindah Kau Itu Tak Ada Dalil Kau Tunjukkan Dalilnya Sekarang Juga Kau Mempitnah Kau Masuk Dalam Penistaan Agama Kau Aku Mempitnah Kau Tunjukkan Kau Lapor Kantor Polisi Yang Kedua Diam Dulu Mana Mana Pitnah Kalian Lucu Kalian Kalian Dari Diskusi Disini Kalau Lapor Kalau Dia Tidak Mempitnah Tidak Begini Siap Mana Dalil Kau Surga Kami Penulindir Kau Kau Dari Kau 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 Dari Lapor Lapor Turun Dari Kita Biar Dari 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 Tidak Teratur Bicara Giliran Kami Saya Tunjukkan Dalil Nya Kalian Mencret Diam Kawanzo Mana Si Naga Dari Tadi Kau Banyak Kali Fitnah Muan Aku Tunjukkan Dalil Nya Kau Baca Itu Kenapa Kau Malu Men Terjemah Ke Bahasa Indonesia Oke Tunggu Tunggu Bentar Kalau Bukan Kalau Nggak Fitnah Bukan Oten Ini Tulisan Dari Komentar Ya Kalau Bukan Harit Semua Tenangkan Diri Dulu Kita Tanya Kores Assalamualaikum Kores Terima 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 Terus Di Fitnah Lagi Masalah Kurga Dibilang Kalau Mereka Nanti Dikawinin Sama Yesus Di surga Nggak Terima Seperti Itulah Ada Dua Saya Dari Sinaga Diam Aku Diam Aku Bu Darni Diam Ada Dua Dari Sinaga Ini Yang Saya Kejar Tuduhan Dia Satu Dia Mengatakan Ada Ayat Di Al-Quran Yang Memerintahkan Umat Islam Untuk Menyembah Hajar Aswad Betul Tidak Kau Bilang Begitu Sinaga Jujur Kau Ada Bukti Rekaman Kau Jujur Sinaga Kau Bilang Gitu Tadi Aku Bukan Gak Kupilang Ada Cuman Ada Kamu Bilang Nanti Kau Bilang Ada Ini Direkam Sama Si Julius Ini Dia Ini Menyiarkan Ke Youtube Bang Al-Ayubi Kau Tahu Berapa Channel Muslim Yang Menyiarkan Ke Youtube Apa Yang Kau Bilang Tadi Itu Bisa Diputar Kembali Tadi Kenapa Kutuntut Kau Tunjukkan Dalilnya Karena Kau Bilang Ada Dalilnya Kau Yang Bilang Ada Aku Pernah Lihat Bahwa Kalian Diperintahkan Menyembah Ajar Aswat Makanya Kututut Dalil Yang Kedua Kau Bilang Surga Kami Penuh Lendir Tunjukkan Dalilnya Bahwa Surga Kami Penuh Dengan Lendir Aku Minta Data Kalau Disitak Mupesundal Masuk Surga Itu Tertulis Jadi Kalian Kalau Diskusi Bawakan Dalil Dulu Baru Kalian Coba Untuk Sampaikan Kekami Jangan Kalian Hanya Memfitnah Biliran Dituntut Dalilnya Kalian Tidak Punya Ini Menjadi Asbab Perpecahan Lintas Agama Menjadi Asbab Rusuhnya Ketika Diskusi Lintas Agama Baik Baik Awalnya Kita Baik Baik Diskusi Ketawa Karena Kita Sama Sama Bertanya Menjawab Tapi Kalau Sudah Ada Fitnah Yang Ada Dasarnya Ini Yang Menjadi Asbab Pertikaian Dalam Ranah Lintas Agama Paham Kau Sinaga Kalau Kau Tidak Mampu Berdiskusi Baik Kau Tidak Usah Ngomong Lebih Baik Kau Bertanya Saja Kepada Umar Islam Biar Kami Yang Jawab Tapi Ketika Kau Sudah Membawa Narasi Dan Sempur Gue Juga Joko Ahli Juga Kalau Kita Sama Nyimpul Apa Tuh Diskusi Sudah Satu Saya Tenang Dululah Tenang Dulu Sudah Ganti Topik Unik Sinaga Dengerin Dulu Ayo Minta Maaf Kau Karena Dada Dalil Itu Ya Udalah Minta Maaf Bang Minta Maaf Haja Gitu Aja Kok Repot Jangan Malu Mengakui Kesalahan Jangan Malu Dia minta maaf gitu loh dia menurut saya meminta maaf alasan apa saya minta maaf kepada kau membacakan kitabmu aku minta maaf samamu kalau kalau kau memang dikitab itu salah maka tolong kau bakar itu yang tertulis kalau kalian jangan salahkan aku satu hal kalian bilang menista yang itu terjadi di dunia ini selama ini apa yang disebut menista jika jangan kelari jangan lebih lebih enggak mempan menyinggung perasaan kalian kalian bilang enggak mempan di sini jangan kopling victim Uni Uni tapi kalau ini bilang tadi kalian mendapatkan 100 istri di surga enggak ada datanya Oh berarti kok bisa baca kali 100 kali lipat kalau kata Yesus barang siapa yang meninggalkan anak meninggalkan Bapak meninggalkan istri meninggalkan ibunya dengar-dengar kau pun dari tadi orang tua juga dong di surga kloster dulu aja nanti aku jawab aku mau bicara bahwa aku tidak bilang hanya istri saja bahkan di kitabmu kalian mendapatkan keduniawian kedagingan anak ladang orang tua saudara laki-laki saudara perempuan termasuk istri tapi yang menjadi aneh adalah kenapa kitab terjemahan baru menghilangkan kata istri ada apa sementara di dalam tektus reseptus ada kata Gunaika yang yang diterjemahkan dalam King James Version adalah istri maka disitu adalah including istri kalian dapat 100 kali lipat apapun interpretasi kalian itu hak kalian urusan kalian dan urusan dengan kami itu iman kalian tapi yang tertulis begitu kenapa kau bilang aku memfitnah ketika aku bacakan kitab suci mu justru aku membongkar bahwa lai menghilangkan kata istri aku memberitahukan kau bahwa ternyata di teks aslinya karena ada kata istri tapi dihilangkan oleh pihak lainnya kok terima kasih sama aku tapi kau bilang aku memfitnah apa fitnahku mudah-mudah kabur udah kabur dia ya dia lihat juga ubun-ubun kau nanti santai 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 Ayo budarni budarni bersama budarni dia kuala topik baru yuk topik barulah ya apa saya aku bertanya ya apakah 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 Allah kalian itu punya roh kalau Allah kami punya roh Ayo budarni saya mau ngomong dengan anda dong budarni bentar ya udah belum enggak papa enggak papa silahkan boleh silahkan mudahnya anda juga ketika berhubungan anda harus juga memberitahu setahun kecil udah teriak-teriak ini bahwa dalam kitab udah dibedain kok dalam kitab Kristen itu juga banyak pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk pantun dalam bentuk prosa dalam bentuk peribahasa jadi anda juga harus memberitahukan itu ketika orang ada kesalahpahaman dalam memahaminya anda memberitahu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti tadi misalnya mengenai apa 100 istri itu kan sebenarnya bisa diartikan istri bisa diartikan anak eh teman saya jangan dikasih koin saya belum bisa nukernya orang gaptek ya Anda juga harus memberitahu itu jadi tidak terjadi sama aku koinnya kasih sama aku koinnya ya Weh ngarep banget budarni ini biar beli beras biar beli beras ya budarni ya budarni tolong kasih tahu juga dalam alkitab Kristen itu di dalam situ bukan hanya letterl Begitu, dalam situ tuh ada ajaran yang menyampaikan pesannya dalam bentuk prosa, dalam bentuk pantun, dalam bentuk peribahasa Bukan hanya letterlock gitu, jadi ketika orang salah paham mengenai itu, Anda menjelaskan gitu Saya rasa kalau Anda menjelaskan ketika dia salah mengartikan, nggak jadi kayak tadi itu Itu aja sih Bu Darni, tolong disampaikan ketika Anda diskusi ya Bu Darni Supaya nggak kayak tadi, mengenai seratus istri dan lain-lain Makasih Bu Niri Yati, salam Ya mungkin silahkan Kores, apakah Allah itu adalah roh juga, silahkan Wah yang kayak gini sama Akhya Allah Yubi aja, kalau Hantu sama Bu Darni, lanjut Lanjut, lanjut, aku lagi ngopas Oke, silahkan Uniri Pak Uni, Uni, Uni Loh, ini kok jadi santai semua Kamu aja Jul, jawab Jul Ini, inilah kunci utama ketuhanan kita Ini, ini, banyak pun kita ribut, ini fokusnya yang paling penting Ya kan, kalau acaranya semua melakukan kebaikan Dilarangnya semua agama melakukan kejahatan, iya kan Tetapi kita harus mengetahui, Allah kita itu punya roh atau nggak Kalau nggak punya roh, berarti mate Jadi, malah Tuhan kami itu di atas semuanya Bu Darni, jadi roh itu dibawa, kalau masih kelas-kelas roh ya masih dibawa, bedanya disitu Oke, silahkan Pak Alayubi Silahkan Dokter Alayubi Aku masih ngopas Jul Jadi, gini, gini Gini, gini Biar coba aku sama Bu Darni sedikit ya Aku ngopas Julian Gini, Bu Darni yang paling cantik, sejagat raya, se-tiktok, dan seluruh alam ya Jadi, Bu Darni kan bertanya sama kami Apakah Tuhan kalian itu membutuhkan roh, ada rohnya Gini, Bu Darni ya Ruh itu adalah satu entitas Yang mana roh itu, kalau kita definisikan dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arabnya Etimologinya adalah sesuatu yang abstrak Karena artinya bisa angin dan bisa spirit Bisa angin dan bisa spirit Maka, secara terminologis Ruah dan juga ruh Adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh indra Atau sesuatu yang abstrak Angin ini kan kita bisa merasa, Bu Tapi, Bu, tidak bisa memegangnya Tidak bisa melihatnya Nah, kalau Ibu bicara bahwa Tuhan kami butuh ruh Bu, yang membutuhkan itu hanya makhluk Allah pemilik segala-galanya Dia tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada apapun Kalau seandainya ruh Kalau seandainya Tuhan Bu Darni butuh ruh Kalau dia tidak punya ruh, maka Tuhan Ibu mati Ya Kalau Tuhan Ibu tidak punya ruh, maka dia mati Seperti Yesus yang kehilangan ruhnya beberapa hari Maka itu sudah menghilangkan esensi ketuhanan dalam Islam Karena dalam Islam itu, Bu Darni Kifat Tuhan kami itu tidak sama dengan makhluk Kalau Tuhan sama dengan makhluk, dia adalah ruh Maka dia sama dengan iblis dalam kitab kalian Sama dengan malaikat Dan juga sama dengan kalam Allah Nah, maka sudah gagal Bentar, sedikit-sedikit Sedikit, lima Maka dalam Islam ini Tuhannya Umar Islam itu Tuhan yang tidak bisa terdefinisikan Dianalogikan Dimasukkan ke dalam akal Tidak bisa diindirakan Belum bisa diindirakan Tidak membutuhkan ruh Tidak butuh jiwa Tidak butuh otak Tidak butuh bulu Tidak butuh kelamin Itulah Tuhan Umar Islam Udah Udah Kenapa ditulis di dalam Al-Quran Bertakwalah kepada Allah yang hidup Setauku kalau hidup itu ada rohnya Quran Surat Al-Furgan ayat 58 Baik Kalau definisi hidup Itu harus punya roh Betul? Yalah Udah pasti Benar Itu definisi yang diusung oleh siapa? Ibu Darni kan? Ayat kelihatan Ayat kelihatan kan ada ini Bertakwalah kepada Allah yang hidup Di dalam ayat itu kan tertulis Tuhan kami itu Tuhan yang maha hidup Artinya Tuhan kami itu Tuhan yang jangankan mati Tidur pun tidak pernah di atas kapal Ibu Darni Jangankan mati Mengantuk pun tidak Ya itu dulu Nah definisi sesuatu Definisi Sesuatu itu harus hidup Harus punya roh Itu kan Ibu Darni yang bilang Pertanyaan saya Apakah padi di sawah itu hidup? Saya tanya sama Hidup Hidup tapi tidak punya roh Nah itu dia Kenapa bisa dikatakan hidup Kalau dia tidak punya roh? Bukannya definisi hidup harus punya roh Kata Ibu Darni Dimana ada tulisannya Bahwa saya catatannya Tumbuh-tumbuhan itu ada rohnya Tidak ada kan? Saya tanya hidup atau tidak? Karena itu saya tanya Kan dia tidak punya roh Tapi apakah dia hidup atau mati? Tumbuh-tumbuhan itu Hidup? Ya sudah Kalau begitu batal Definisi Ibu yang mengatakan Bahwa sesuatu yang hidup itu Haruslah punya roh Ternyata tumbuh-tumbuhan Tidak punya roh Itu hidup Jadi Ibu telah membatalkan definisi sendiri Ibu Tidak Nah sekarang saya tanya Saya tanya sama Ibu Binatang itu punya roh atau tidak? Ada rohnya Nah binatang ada roh Makanya dia hidup Makanya dia hidup Tahu dia lapar Tahu dia haus Baik Kemana roh binatang setelah mati nanti? Setelah mati? Roh binatang setelah mati Beda dengan manusia ya Beda dengan manusia Mana dia? Kemana roh hewan semuanya? Tidak ada di catat Tidak ada di catat Kita Kita kan hanya Bercerita Manusia di Allah Kalau semua Tumpuh-tumpuhan harus Tumpuh-tumpuhan dan Tumpuh-tumpuhan Tumpuh-tumpuhan ke kekeket Beda dengan kekeket Setelah mati Beda dengan mudah ini Beda dengan mudah ini Kalau tumbuh-tumpuhan dan hewan dan binatang Disuruh Tuhan untuk dikuasai manusia Harus kita telan bulat-bulat dan kita masukkan ke perut Sudah itulah mereka Ya sudah ibu masuk ke perut ibu Tengah Yang mau kita makan lah Yang mau dimakan Seperti Tumpuh-tumpuhan sayur Padi Nah itu dia Jadi aku tahu Kamu jangan Mengalih-ngalihkan Tentang Allah kita sebenarnya Engkau yang mengingkari Engkau yang berkata Engkau yang nyungsep sendiri Makanya Umiripa Allah kami itu ada rohnya Nah itu dia Ada rohnya Jadi makanya nanti kami lihat dia Dengan wujudnya yang sebenarnya Gitu dia Jadi Kalian bagaimana Bu Dhani Tuhan Bu Dhani itu roh atau punya jasad Tuhan kami itu roh Dan Oke Roh Roh kan Punya roh Tunggu dulu Roh punya roh Eh Rohnya Kok roh punya roh Roh kudus itu apanya Masuknya roh punya roh kemana Roh kudus itu Tunggu Roh kudus itu Yang diberikan Allah kepada semua manusia Agar hidup Kudus Allah bukan Roh kudus itu Rohnya Allah Gitu dia Rohnya Allah Allah bukan Rohnya Allah Itu dia definisi roh kudus Allah bukan Termasuk Allah Termasuk ke dalam jenis Allah-alahan tidak Makanya ada Allah Bapak Allah-alahan Dan Allah roh kudus Roh kudus itu termasuk ke dalam klasifikasi Allah-alahan tidak Termasuk Allah roh Karena kalau tidak ada roh Manusia tidak akan hidup Berarti roh kudus itu Termasuk ke dalam jenis Allah-alahan ya Nah Jangan Allah-alahan Kan dia akah itu Kan masuk jenis Tapi jangan bilang Allah-alahan Tunggu dulu Roh itu bagian daripada Elohim Dengar dulu Tumbuhan itu adalah Tumbuhan terdiri dari banyak tumbuhan Hewan-hewanan terdiri dari banyak hewan Allah-alahan terdiri dari banyak Allah Pertanyaan saya Allah itu satu atau banyak? Satu Oke Yesus Allah bukan? Yesus adalah wujud daripada Elohim Allah bukan? Yesus adalah wujud daripada Elohim Allah bukan? Wujud dari Elohim Oke bukan Allah Kalau gitu wujud aja ya Wujud dari Elohim Roh kudus itu rohnya Elohim Tapi bukan Allah Allah itu berada di surga Elohim Oke berarti roh kudus bukan Allah Yesus bukan Allah Berarti Allah hanya tahu ya Roh kudus itu Tunggu dulu Roh kudus itu Bagian daripada Elohim Allah bukan? Roh kudus itu Bagian daripada Elohim Buka otakmu Berarti roh kudus adalah separo Elohim Roh kudus itu Bagian rohnya Elohim Berarti roh kudus adalah Sebagian dari Elohim Betul? Ya Bagian dari Elohim Berarti roh kudus Sebagian dari Elohim Betul? Bagian dari Elohim Iya Sebagian dari Elohim Roh kudus itu Diantara yang trinitas itu dia Apa bu Dhani? Roh kudus itu Satu diantara yang trinitas Nah itu Darmastu Allah atau tidak? Apa bu Dhani? Trinitas itu Satu apa? Tiga apa? Coba jawab Trinitas itu adalah Elohim Yesus Dan roh kudus Satu apa? Tiga apa? Satu ilahi Itulah ilahi di surga Tiga apa? Tiga apa? Kan aku bilang Apa tiga? Roh kudus itu Dan Yesus itu Adalah bagian Daripada Elohim Oh berarti mereka Bagi bagian Elohim Dengar dulu Rohnya Elohim Menjadi Manusia Itulah Yesus Berarti Yesus bukan firman Tapi roh yang menjadi manusia Yesus adalah firman Kalem Dan Rohku Roh Yesus Kalau Yesus adalah kalam Iya Johanis 1 Ayat 1 Dan 14 Tunjukkan datanya Bacakan kalau ada kata kalam di dalam Ada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Ya Mana disitu kalam Kalam itu kan firman kan Ya Kalau itu adalah perkataan Allah Mana disitu tertulisnya kalam disitu mana Jangan ditambah tambahin Nih 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 Johanis 14 Ayat 26 Dia berkata Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Kepadamu Dan akan mengikatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan Kepadamu Ada ya Poinmu apa Anjo? Tadi kan ditanya kalamnya mana Itu ada itu kalam Ya mana Kalamnya siapa? Roh Kudus atau Yesus? Namaku Oh jadi nama Jadi nama Yesus adalah kalam? Nih Oh berarti namanya aja yang kalam Orangnya bukan? Loh Gimana? Gimana sih Anjo? Ayolah Masa kita aja gak paham Masa gitu aja gabul Tetapi Yaitu roh kudus Yang diutus oleh Bapak Atau Yahweh Dalam namaku Dalam nama Yesus Nah Dialah yang akan mengajar Mana kata kalamnya disitu? Kalam itu apa sih tadi? Kalam adalah perkataan Allah Nah itu apa tadi? Dalam namaku Dihutus oleh Bapak Dalam namaku Oke Berarti Tuhan adalah Dalam namaku Diutus roh kudus Itu Nah itu dia ya Jadi Tuhan yang orang Kristen adalah Dalam namaku Diutus roh kudus Nah gitu ya Tuhan yang orang Kristen Tuhan yang orang Kristen Loh Kalah katanya Katanya kata-kata Allah Kata-kata Allah itu gini Dalam namaku Diutus Yesus Nah itulah Tuhan yang orang Kristen Yang ngomong dia loh Siapa kan? Tapi kata-katanya kan begini Dalam namaku Diutus Yesus Nah itu Tuhan kalian itu Mana Tuhannya Hanzo? Ini dia Dalam namaku Diutus Yesus Nah itu Kata-kata Tuhan gitu dia Jadi kata-kata Tuhan itu Adalah Tuhannya Hanzo Mana Itu apa sih? Dalam Kata-kata Allah Kata-kata Allah Ini Di dua tiganya Aku mundur dikit ya Iya Diwanas 14.23 Diwanas 14.23 Jika seorang Mengasihi aku Ia akan menuruti Firmanku Apa itu firmanku? Kalamku Iya kan? Ya Terus Mana kalamnya? Ini firman apa nih? Jadi yang tadi itu Bukan firman lagi? Udah berubah Kalam tadi gak jadi? Gak berubah Yang perkataan Tuhan tadi itu Ya Yesus itu Firman yang menjadi daging Nah perkataan yang tadi itu Bukan Tuhan Loh ini semuanya Trit-trit Berarti semua perkataan Tuhan adalah Allah ya Dan Dan Bapakku Semua perkataan Tuhan Alamkan Akan datang kepadanya Dia bersama dengan dia Kalau seandainya Mengimani sesuatu itu Konsisten lah Misalkannya Faksisten dong Yaudah berarti Firman Firman ala Bapak Semua adalah Tuhan Betul? Iya Eh kalau begitu Tuhannya Hanzo Pernah diletakkan Di lidah para nabi Karena firman Pernah diletakkan Di dalam lidah para nabi Itu Tuhan berarti Di dalam lidah para nabi? Gini Bedakan Kalau kita pakai Bahasa Inggris Firman itu Diterjemahkan Adalah word Memakai huruf besar Semua Tapi kau bawa-bawa Kalam tadi Kok bahasa Inggris Kau bawa Ini nih Luruskan dulu Standar jandanya Ini adalah Kalamnya yang versi mana Firman yang adalah Firman menjadi daging Kalau itu enak persiap Atau firman yang Kata kalam Firman tertulis Bedakan dulu Oke Kalau bahasa Inggris Kenapa firman tertulis Bukan Allah Kalau word huruf besar Kalau word huruf besar Kenapa Kenapa tidak semua firman Menjadi Allah Nah bedakan dulu Firman itu Firman yang mau Apa yang kau mau Firman tertulis Kenapa tidak semua firman Allah menjadi Tuhan Sepuluh perintah Allah Itu juga firman Itu yang tertulis Kenapa itu tidak menjadi Tuhan Beda lah Ya kenapa Alasannya kenapa Nah Word of God Firman Tuhan Firman yang mana dulu Tadi yang aku jelaskan Ini adalah Firman Firman itu Allah Bukan Gini gini Firman menjadi daging Dengan firman tertulis Semuanya sama Dari Tuhan Dari Elohim Aku tanya dulu Firman itu Tuhan gak sih Udahlah simple kali lah Anjol Gak usah berputar-putar Firman Allah bukan Gak usah pusing Gampang ini Enggak Yang limau Saya mau tanya Firman Allah bukan Firman Allah bukan Itu aja Iya Allah Oke Firman yang disampaikan Oleh Nabi Jeremia Kepada Baruch bin Neria Waktu Baruch Dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yudha Menuliskan segala firman tersebut Dalam sebuah kitab Langsung dari mulut Jeremia Berarti Yesus pernah masuk mulut Jeremia Bukan Begitu Itu firman tertulis Gampang gitu Oke Dimana tertulis Bahwa firman tertulis Bukan Allah Tapi firman yang tidak tertulis Adalah Allah Kenapa firman jadi daging adalah Allah Firman yang jadi tulisan tidak jadi Allah Kenapa Jadi satu makna Ada dua Interpretasi yang berbeda Saya ini pengen belajar Hanzo Jangan menghibuli saya disini Kenapa firman yang jadi daging bisa disebut Allah Firman yang jadi tulisan tidak bisa disebut Allah Jadi anak sekolah minggu aja tertulis Saya kan bukan anak sekolah minggu Saya anak sekolah bulan Terima kasih